Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reni Dwiwisata Saputra. Di video pembelajar kali ini saya akan membahas tentang cara menghadapi komplain customer atau cara menghandling komplainnya teman-teman. Nah mungkin kalian tahu ya, saya sudah pernah sedikit membahas tentang cara menghandling customer yang sedang komplain. Mungkin di luar sana juga banyak tahapan-tahapan atau beberapa caranya ya teman-teman. Nah, ini yang saya bahas sekarang mungkin sedikit berbeda sama yang saya bahas sebelumnya. Kalau ini lebih spesifik ke seseorang atau ke sifatnya. Mungkin kita tahu teman-teman, banyak tipe-tipe atau karakter pembelian teman-teman. Ada karakter ada yang dominan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita pada saat menghadapi komplain atau masukkan dari customer. Nah, yang pertama kita harus mendengarkan dulu apa itu komplainnya, apa itu masukannya, dan juga apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh customer itu teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, sehingga customer itu komplain dengan produk kita atau produk yang kita jual. Nah, kita di situ bisa memberikan info dengan detail, bisa memberikan solusi, dan juga kita bisa memberikan informasi. Nah, karena pada dasarnya di setiap kekurangan produk atau minus produk yang kita jual, di situ kita memiliki kelebihan teman-teman. Jadi, kita jelaskan kelebihannya seperti apa, keunggulannya seperti apa, dan komplain yang masuk ke kita, kita terima, dan kita memberikan informasi dengan secara detail. Bahwasannya seperti ini, bahwasannya seperti itu. Gitu. Dan yang paling penting kita tidak boleh marah balik atau menyudutkan customer. Karena pada dasarnya, customer itu, kalau sudah diberikan solusi, atau diberikan pemahaman bahwasannya seperti ini, itu customer akan menerima, teman-teman. Dan kita juga harus bisa masuk ke karakter customer tersebut, teman-teman. Jadi, kita tidak boleh egois dengan karakter yang kita miliki. Tapi, kita harus berusaha atau bisa masuk dengan karakter customer itu, teman-teman. Sehingga customer itu pada saat ngobrol dengan kita, merasakan trust. Dan yang paling penting, customer merasakan kita sudah memberikan informasi atau solusi yang dibutuhkan, teman-teman. Maupun, atau baiknya, maupun mendekati atau tidaknya, Jika customer sudah memiliki atau menerima jawaban atas solusi kita, dia akan menerima dengan baik, teman-teman. Gitu. Nah, setelah itu, kita jangan lupa terus menginformasikan setelah kita sudah menerima komplain. Nah, sehingga customer akan bermain set, akan berpikir bahwasannya, Oh iya, marketingnya atau yang kita jualan, baik nih, responsif, dan juga memiliki tatak ramah atau sopan satun yang baik. Jadi, pada saat customer sudah memiliki trust seperti itu, ke depannya kita akan lebih mudah, teman-teman, untuk berjualan. Karena, pastinya customer akan merekomendasikan kembali, jika dia sudah merasa puas dengan apa yang dia beli di kita. Nah, puas itu ada dua hal, teman-teman. Ada puas dengan produknya, atau puas dengan jasa kita sebagai penawar atau penjualan. Nah, gitu. Jadi, yang paling penting, customer itu harus berhubungan baik dengan penjualan, teman-teman. Karena dia bisa merekomendasikan atau menawarkan-menawarkan produknya juga kepada keluarganya, rekan kerjanya, dan teman-temannya. Nah, mungkin ada banyak cara di luar sana, dan saya sudah menjelaskan spesifikasi lebih ke karakternya, teman-teman, untuk video kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.